Walaupun memang kontraknya akan habis dalam kurang satu tahun ya, tetapi kalau Bung Tawel sendiri melihat apakah sebenarnya coachin ini secara karakteristik adalah pelatih yang tepat? Kalau kontrak begitu kan harus ada target dong, target juara ini juara ini dan tropinya belum. Ya menurut gue sih udah cukup sih kalau gue pikir ya, karena STI ini termasuk pelatih asing yang paling lama ya setelah Petruid. Bung Tawel kembali berulah, kali ini dia keluarkan statement, untuk apa perpanjang kontrak Shin Taeyong kalau tidak bisa raih tropi. Bung Tawel nama yang akrab disapa oleh para banyak orang, kembali disorot oleh banyak media. Hal ini karena beberapa waktu belakangan ini, dia kembali mengeluarkan statement yang cukup membuat geram banyak netizen. Pengamat sepak bola ini mengatakan kalau melihat apa yang dicapai oleh Shin Taeyong sampai sekarang, rasanya memang tidak perlu lagi memperpanjang kontrak pelatih berusia 53 tahun tersebut. Dia beralasan kalau salah satu landasan seorang pelatih patut diperpanjang adalah dengan memberikan tropi. Tidak dijelaskan secara gambelang tropi seperti apa yang diinginkan oleh Bung Tawel, namun para netizen mengkerucuti kalau maksudnya adalah tropi piala AFF. Belakangan ini memang sering muncul perdebatan antara pemuja Shin Taeyong, dan pengkritik Shin Taeyong yang dirasa tidak menemukan titik terang. Bung Tawel dan Akmal Marhali, ditambah Bung Yuka disinyalir berada di kubu yang anti terhadap Shin Taeyong. Ketiganya memang kerap kali melontarkan kritik dan ketidaksenangannya dengan posisi Shin Taeyong sekarang di timnas, bahkan seolah tidak pernah melihat bagaimana sisi baik Shin Taeyong bekerja. Terakhir adalah saat Bung Tawel mengatakan kalau Shin Taeyong adalah pelatih yang belum bisa membuktikan prestasinya lewat tropi. Karena memang beberapa kali masuk final piala AFF, Shin Taeyong tidak pernah berhasil membawa tropi itu ke Indonesia. Lain hal dengan pengamat sepak bola lain seperti Coach Justin, Bung Binder, Bung Ropan, dan para mantan pemain sepak bola yang bisa disebut legend, mereka justru sangat mendukung dengan perkembangan timnas di bawah kepemimpinan Shin Taeyong. Para komentator sekaligus pengamat sepak bola di atas tersebut seolah tidak penting sama sekali dengan piala AFF yang dianggap hanya sebagai ajang uji coba dan tes permainan. Yang paling keras adalah Coach Justin, yang seolah enggan menganggap kalau piala AFF tidak ada artinya sama sekali kalau tidak bisa lolos piala Asia. Dia menyebutkan kalau level Indonesia sudah berada di Asia, bukan di ASEAN lagi. Hal itu pun membuat para netizen sadar, dan memang sudah dari awal paham, kalau progres yang diberikan oleh Shin Taeyong terhadap perkembangan sepak bola Indonesia sudah sangat bagus. Shin Taeyong pun telah berhasil membawa tiga level timnas berbeda lolos keputaran final piala Asia, dan itu lewat jalur kualifikasi bukan sebagai tuan rumah. Di lain sisi, Bung Towel, Akmal Marhali, dan Bung Yuke, masih sangat sibuk mengurus pencapaian Shin Taeyong yang belum bisa memberikan tropi piala AFF, padahal Indonesia sendiri sudah bisa melangkah jauh lebih dari itu. Hal ini membuat ketiga pengamat sepak bola tersebut, menjadi bahan julitan para netizen. Banyak yang tidak menyangka dengan pola fikir mereka, yang memang mengkritik tapi sifatnya kadang seolah menebar rasa tidak suka. Namun para netizen pun akhirnya sudah cerdas, dan seolah tidak peduli dengan bacotan ketiga pengamat tersebut. Karena mereka sadar, kalau dari sanalah ketiganya dapat makan. Gimana pendapat kalian tentang Bung Towel, Akmal Marhali, dan Bung Yuke? Terima kasih telah menonton!